Halo selamat siang ya sahabat duriono channel kali ini saya berada di kebun Pak atet ya Pak ini dia udah mulai mempersiapkan replanting ya tanam ulang walaupun tanamannya ini belum ditumbang kita akan review seperti apa penanamannya dan cocoknya di sebelah mana kita akan review kebunnya ya Oke ikuti terus turiono channel baik ya ini adalah kebun Pak atet ya atet untuk khususnya di desa Gunung Muda dosun air api ini tanamannya sudah umur tahun 2000 eh ada yang 2000 ada yang 1998 yaitu sekitar hampir 23 tahun ya 23 tahun ini sudah dipersiapkan untuk penanaman ya dimana cara peletakan penanamannya ya memang yang ideal itu diantara titik tanam ya ini yang antar pokok ya yang ini sama ini antar pokok kan kalau stand per hektarnya eh 136 ini kan sekitar 9 meter jadi diambil di tengah-tengahnya sini nah seperti ini ini diambil setengahnya disini nah baru ditanam kenapa enggak nanam di rumpukan sini karena nanam di rumpukan sini juga akan sebenarnya bisa tapi akan memakan biaya yang banyak karena kita harus bersihkan rumpuannya ini ya bersihkan rumpuannya dan juga nanti kita juga akan kesulitan untuk eh jalur akses atau untuk jalur perawatannya pemubukan serta pemanenannya ya nah ini ini umurnya 23 tahun awal menginjak ke 24 ya memang idealnya sih 25 tahun kita replanting ya replanting tapi ini kalau memang kita masih sanggup manen kita akan panen tapi kebetulan di sini mungkin sudah eh susahan untuk manen nah disini nih nih tanamannya ngarah ke sana itu ini varietasnya topaz 3 seri 4 ya ini umur 7 bulan ada yang juga 9 bulan nah kenapa nggak disini ya karena disini juga akan mengeluarkan biaya eh membersihkan ini juga itu akan susah dan untuk membuangan nanti ini dengan cara replanting seperti ini ini bisa juga di tumbang ya nanti menggunakan eh memotong dari eksa ataupun disuntik mati menggunakan gliposat ya gliposat ya gliposat di bor baru disuntik mati jadi seperti ini ya untuk replantingnya untuk melana ini lebih gampang dan juga lebih terarah tuh ideal memang 25 tahun sudah di replanting ya kasar nah seperti ini ya penampakan kebun patat yang sudah ditanam ulang nanti kalau sudah ini umur dua tahunan atau umur ya tergantung ini ya tergantung yang punya umur berapa mau ditumpangnya itu sudah enak ya Nah seperti ini Oh penampakannya Oke lor jadi bibit umur 7 bulan seperti ini pun sudah bisa ditanam ya bagusnya topaz 3 seri 4 ya umur 7 bulan sampai 9 bulan sudah bisa ditanam ini betul-betul ya nanti disini itu tetap rumpukan ditumpukan lagi disitu rumpukan yang disini jalur akses panen dan akses terus perawatannya tidak membuat lagi atau sudah ada yang lama jadi lebih praktis Iya tanamannya karena saya bisa namanya ini kesana jadi oke mungkin itu saja review kebunya ini topaz 3 seri 4 ya 7 bulan oke selalu gunakan bibit unggul ya mau dari manapun yang penting bubut unggul asal-usunnya jelas kalau saya sendiri memang menyarankan selalu bibit unggul dan juga untuk potensi ton proyek tertinggi gunakan produk DXP topaz Oke mungkin itu saja jangan lupa like share and subscribe Duryono channel untuk mengupdate perkebunan kelapa sawit dan juga dukung ya website saya di tccilacap.com itu mengenai perawatan pemupukan dan juga semuanya ada di situ Oke jangan lupa like and subscribe Duryono channel Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati